Al-Hakku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lafat ini berbentuk jama' Ada pun bentuk mufordnya atau bentuk tunggalnya adalah sayyibun Sayyibatul mar'ah Artinya apabila ia menjadi sayyib dan sayyib bermakna tidak perawan Disebut sekali dalam Al-Quran yaitu dalam surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 5 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ta'ibatun abidatun sa'ihatun sayyibatun wa abakara Sekali lagi Sa'ibatun abidatun sa'ihatun sayyibatun wa abakara Ibn al-sikid berkata Imro'ah sayyib adalah seorang perempuan yang sudah disetubui Dalam kamus Al-Mu'jamul Arabi Sayyib adalah wanita yang berpisah dengan suaminya Karena perceraian atau kematian Direwayakan dari Ibn Buraidah Dari Bapaknya Beliau berkata Sayyibatun wa abakara Bermaksud atau berarti Allah menjanjikan Nabi dalam ayat ini untuk menikahkannya As-Sayyib adalah Aisyah istri Firaun Asia istri Firaun As-Sayyib adalah Asia istri Firaun Al-Kalbi berpendapat Yang dimaksudkan sayyib adalah Asia istri Imro'ah Ada yang berpendapat Dinamakan sayyib karena Ia akan kembali kepada suaminya Sekiranya ia tinggal dengan suaminya Atau kepada yang lainnya Apabila ia berpisah dengannya Ada juga yang berpendapat Dinamakan sayyib Karena ia tetap tinggal bersama kedua ibu bapaknya Al-Kurtubi berkata Pendapat ini adalah yang paling benar Karena setiap sayyib Tidak mesti kembali kepada suaminya Kesimpulannya Yang dimaksudkan sayyibat Adalah wanita-wanita yang tidak perawan Maknanya Allah akan menggantikan Dengan wanita-wanita yang baik Dan tidak perawan Seperti Asia Wanita Imron Atau istri Imron Pada hari akhirat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati